Intro Apa itu? Kok warnanya coklat gitu sih? Heheheheh, jangan takut teman! Kali ini kita akan membuat mie kotor alias mie ledek. Ledek artinya kotor. Tapi bukan karena kotor beneran. Dinamakan ledek karena warnanya yang coklat dan berbeda dari mie kebanyakan. Iya, lari. Iya, lari. Ini susah. Iya, lari. Kuat kak, jangan kak. Sudah kuat kak. Ayo ini pegang nih. Hehehe, itu apa ya? Ya, sepertinya berat sekali. Di dalam karung ini ada tepung gaple atau tepung singkong. Oh, there's a water lager. Jadi berat, karena tepung ini sudah direndam selama dua hari. Ya, there's a water, yak. Tepung gaple yang sudah direndam, kita giling sampai halus. Gak pakai tangan kok, tapi pakai mesin penggiling. So, sir, what should we do next after this? Itu habis ini ngapain? Habis ini nanti kita giling pakai batu itu, ya kan? Ya, ini kita selinder, kita capur dengan tepung. Sekarang? Ya. Boleh sekarang? Boleh. Oke. One, two, three. It's too heavy. It's too heavy. Yeah, just stop. We cannot pull it. So, what should we use then to pull this? Jadi itu, ini dorongnya pakai arus. Ya, ini dorongnya harusnya pakai hewan. Bantu pakai hewan. Silinder ini memang harus digerakkan oleh tenaga yang super kuat. Karena super berat. Bayangkan, teman-teman. Berat batunya saja melebihi dari satu ton. Lihat, Steven sampai keringatan begitu. Lihat saya, saya berat. Dan kemudian, itu sangat panas. Terima kasih telah menonton. Saya berjalan banyak kali. Dan itu sakit. Itu sakit di belakang di sini. Itu sangat menakjubkan. Saya tidak tahu apa masalah ini dengan kak. Apa yang ada di sekolah, anak? Pak? Pak? Pak, itu karena sapinya berhenti berhenti. Iya. Karena dia kalau muter, dia akan berhenti. Kalau ada anak-anak, dia berhenti. Sapinya sudah tahu kalau ada anak-anak. Dia hati-hati. I want to get out. Giliran Niko dan Steven menundukan sapi besar ini. It's fun, but it's dangerous. I want to get out. Loh, loh, loh. Sapinya malah mogok jalan. So, this one, the cow is stopped because me and Niko's mess was heavy. Tapi itu kok bisa-bisa jadi ini? Iya. Karena kan di bawah kita ada saringannya. Ha, we are great. Lubang-lubangnya. We are great. Tepung kita peken, dia akan keluar panjang-panjang seperti bambi. Sekarang kita lihat yang proses untuk pemotongannya. Satu? Oke. Beginilah suasana percetakan mie, letak. Suasananya rame dan sibuk. Jadi sekarang harus ngapain? Ya, sekarang coba belajar untuk mencetak, bisa enggak? Oh, so we must learn to make a shape like that. Ukuran dari mie yang dicetak harus pas teman. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Diamkat ini. Dipegang. Setelah itu, ini dengan dua jari. So, kita pukain di sini. I want to make the mie letak, or the organic noodle. First, take the noodle. Then, make it straight. First, to crisp some. Make it straight again. Do like this. Hold it and put it in here. I can play with it. I'll make a mustard. Oke guys, selesai main-mainnya. Eh, mencetak mie letak. Yuk, kita jemur mie letak. Kumpung matahari bersinar terik. Setelah ini, kita angkat ini bareng-bareng untuk kita jemur. Come on. Nenak gak? Tentak. Oh, say it's nice. I'll try this. I'll try this one. The taste is a little bit bitter. Maybe. Maybe because of the water. I don't like it. Here, quiet. Well, well. Tinggal menunggu mie letak kering. Dan langsung dijual ke pasar. Meu, well. Thank you. Terima kasih.